Pupuk langka dirasakan oleh petani di Lumajang. Kelangkaan pupuk bersubsidi dirasakan oleh petani di Lumajang, Jawa Timur. Sebab, menjelang musim tanam, petani kesulitan mendapatkan pupuk bersubsidi. Hal itu dirasa sangat meresahkan masyarakat. Kelangkaan pupuk bersubsidi dirasakan petani di setiap daerah. Bahkan, di Lumajang, Jawa Timur, kelangkaan pupuk bersubsidi di kios-kios pertanian sangat minim sekali. Jika tersedia pun, harga yang dibanderol untuk pupuk non-subsidi juga sangat mahal. Menjelang musim tanam ini, petani pun merasa dipersulit karena terkendala pupuk bersubsidi yang sangat sulit didapatkah. Kondisi ini pun memaksa para petani untuk membeli pupuk non-subsidi yang harga melambung tinggi. Saat ini, pupuk non-subsidi di Lumajang dijual dengan harga antara 500 hingga 600 ribu rupiah per 50 kilogram. Para petani memilih membeli pupuk non-subsidi tersebut karena tidak ada pupuk bersubsidi di pasaran. Sehingga, agar terhindar dari gagal panen, mereka pun merelaikan membeli pupuk mahal. Para petani pun kini hanya dapat pasrah sembari menunggu kebijakan dari pemerintah untuk menyediakan pupuk bersubsidi yang cukup bagi mereka. Kira-kira sudah 3 bulan enggak ada pupuk mas. Terus geluhan petani itu ya poska harus harap semoga cepat ada gitu. Cepat ada ya. Karena misalkan membutuhkan itu mas, petanaman cabai, seperti sayur-sayuran, itu sangat membutuhkan pupuk poska. Karena kalau memakai pupuk MPK terlalu mahal mas. Terlalu mahal. Terlalu berat ya bagi petani ya. Dari Lumajang, Jawa Timur, Dosi Kuswanto, National TV melaporkan.